Saya menyampaikan surprise bahwa for the second time setelah pertemuan bukan sosialisasi teks amnesti. Tentang teks amnesti, politik, ekonomi, Presiden Jokowi yang bukan saja berani tetapi kerdas karena gagasan tentang teks amnesti ini sudah menjadi wacana cukup lama di dalam pemerintahan-pemerintahan masa lalu. Tetapi tidak satupun ada Presiden yang berani mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sekarang itu. Apa arti teks amnesti itu? Arti teks amnesti secara politik itu merupakan suatu tambahan energi bagi kesuksesan apa yang sering saya sebut Jokowi-nomik. Jokowi-nomik itu sebenarnya sangat ditandai oleh kebijakan fiskal yang ekspansif. Dan ini kaitannya kemudian dengan gagasan bahwa Indonesia harus dibangun dari pinggir. Jadi tidak bersifat Jawa Sentris. Dan salah satu implementasi dari pembangunan dimulai dari pinggir, start from the peripheral, adalah ketangguhan fiskal. Dan karena itu secara metodologis fiskal harus sangat ekspansif. Nah, masalahnya adalah bahwa fiskal yang ekspansif itu harus diikuti oleh pendapatan pajak yang sangat memadai. Kita semua yang hadir itu punya kewajiban moral dan politik, institusional, untuk menjaga kelangsungan hidup timah. Karena apa? Karena dasar kehadiran PT Timah sebagai BUMN itu ada di dalam jantung sistem gagasan ekonomi negara. Pasal 33, Undang-Undang Dasar 1945. Hampir seluruh pejabat negara pada tiga provinsi di dalam pajak ini, itu sekaligus merefleksikan dukungan dari seluruh aparat negara, dari seluruh pimpinan-pimpinan daerah di Bangka Belitung ini terhadap PT Timah. Dan karena ini merupakan, dibandingkan dengan, maka jangan marah. Terima kasih kepada pimpinan baru ini yang telah mampu mengumpulkan dan mengkonsumsi dajikan dukungan-dukungan non-teknis. Pak Levin. Silahkan berdiri, Sultan. Terima kasih.